Hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan 253 triliun yang ditulis dari di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan Pegai Kementerian Keuangan ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan biaya cukai nanti kami jelaskan yang ini 253 terutama yang paling besar di 253 ini karena kemudian saya lihat semuanya yang paling besar itu 189 triliun di satu surat satu single surat ada 189 triliun itu sangat besar ada 135 surat nilainya 22 triliun bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan nanti kami akan lihat beberapa contohnya terima kasih sudah klik video ini jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe 10,3,2,1 saya ucapkan selamat bergabung channel ini kami akan segera ini berbeda kita kan ingin adil semuanya tidak ingin satu institusi terpojok jadi kalau di-share ini lebih lebih jelas terima kasih tadi kan sudah dibilang sementara akan di-share kalau surat kami gak bisa share pak karena disitu disebut confidential hanya untuk kepentingan Menteri Keuangan jadi gak bisa namun kronologisnya bisa kami share jadi kami sekarang sampaikan satu Rebo tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan 300 triliun Rabu itu 8 Maret kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media kami cek kepada Pak Ivan tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kementerian Keuangan Kamis tanggal 9 bulan 3 2023 Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR-2748-AT.01.01-3 Romawi tahun 2023 surat itu tertanggal 7 Maret tapi baru kami terima by hand tanggal 9 tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum menerima namun surat ini berisi 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009-2023 totalnya ada berapa Bu? 196 surat di dalam 36 halaman lampiran bukan 200 ya? itu surat pertama 196 surat dalam 36 halaman yaitu surat-surat dari PPATK yang dikirim ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 hingga 2023 di situ tidak ada data mengenai nilai uang jadi hanya surat ini kami pernah ngirim tanggal sekian, nomor sekian dengan nama orang-orang yang tercantum di dalam surat tersebut atau yang disebutkan diselidiki oleh PPATK atau yang dicantumkan dalam PPATK sehingga kami juga terbingung tanggal 9 belum terima surat tapi tidak ada angkanya saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana karena kami tidak bisa berkomentar hari Sabtu Pak Mahfud datang ke kantor kami untuk menjelaskan bahwa transaksi 300 triliun bukan merupakan transaksi di Kementerian Keuangan tapi kami belum menerima suratnya jadi saya juga belum bisa komentar karena saya belum melihat baru hari Senin tanggal 13 bulan 3 2023 Kepala PPATK mengirim surat kepada Kementeri Keuangan surat nomor SR garis miring 3160 garis miring AT.01.01 garis miring 3 Romawi 2023 nah surat yang hari Senin tanggal 13 ini jumlah halaman lampirannya 43 halaman yang berisi daftar 300 surat yang ada di dalam slide ini yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai konstruksi dari beberapa informasi yang bisa di-share karena tidak menyangkut kerahasiaan dalam hal ini ya di situ ada angka 349 triliun nah kami sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian angka 349 triliun dari 300 surat yang dikirimkan yang ada di dalam lampiran surat tersebut ternyata surat ini 300 surat ini yang 349 satu seratu surat itu adalah surat PPATK ke APH lain jadi bukan ke kita ya memang begitu Pak seratu surat PPATK ke APH lain dengan nilai transaksi 74 triliun itu ya itu periodenya tahun 2009 sampai 2023 nah 253 triliun yang ditulis dari di dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan-perusahaan dan korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegaya kementerian keuangan ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan biaya cukai nanti kami jelaskan yang ini 253 terutama yang paling besar di 253 ini karena kemudian saya lihat semuanya yang paling besar itu 189 triliun di satu surat satu single surat ada 189 triliun itu sangat besar maka kami melihat apa itu nah jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi 74 triliun ada surat PPATK ke APH sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupok si pegawai kementerian keuangan ada 135 surat nilainya 22 triliun bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan kementerian keuangan nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai kementerian keuangan itu 3,3 triliun ini 2009 hingga 2023 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di inquiry tadi termasuk penghasilan resmi transaksi dengan keluarga jual-beli aset jual-beli rumah itu 3,3 triliun dari 2009 hingga 2023 juga di dalam 3,3 triliun ini adalah kami pembahannya sedang melakukan fit and proper atau raper jaka tolong minta data si ex pegawai kita maka kita dapat transaksi dari pegawai itu jadi ya tidak ada dalam hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa tapi kalau kita untuk ngecek tadi untuk profiling dari risk pegawai kita jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita izin ketua mengkonfirmasi bu masa sih gaji tunjangan transaksi apa semua masuk padahal PPATK itu analisis transaksi yang mencurigakan masa ada suratnya lalu ibu dapat 300 surat dari 2009 2023 kan mestinya dilihat langsung tuh surat-surat yang sudah ada dikasih sebelum-sebelumnya itu pun gak ada rupiahnya juga ya pak jadi ini yang 300 surat ini yang sebelah kiri bawah mungkin bapak dan ibu sekalian lihat 300 surat yang tadi disampaikan dalam suratnya ke PPATK ternyata 139 surat itu kami yang minta tadi yang bagian kami kementerian kami kan melakukan penyelidikan pajak biaya cukup kami justru minta PPATK terhadap perusahaan ini dan yang lain-lain itu 139 itu yang sebelah kiri yang merupakan inisiatif PPATK tadi proaktifnya PPK 61 100 surat dikirimkan ke APH jadi dalam hal ini yang 139 itu justru kami yang minta ke PPATK nah kalau kita lihat di inquiry kita 57 adalah audit investigasi dari pajak biaya cukai pajak biaya cukai melakukan pengumpulan bahan keterangan 44 yang 26 tidak dapat ditindaklanjuti yang yang menerupakan internal DJBC DJP 10 surat dan ada 2 surat yang tidak lanjut ke aparat penegak hukum sedangkan yang inisiatif PPATK tadi yang 61 25 sudah kita tidak lanjuti dalam bentuk audit investigasi pengumpulan barang keterangan dan klarifikasi dan kalau yang tidak dapat ditindaklanjuti ada 12 sedangkan penanganan internal pajak dan biaya cukai ada 9 jadi status dari 300 surat dimana 100 itu bukan ke kami ke APH yang lain yang 200 surat itu semuanya sudah kita recap mengenai apa masing-masing dari surat ini statusnya sampai sekarang 82 audit investigasi dan kalau itu ujungnya dalam bentuk hukuman disiplin sudah kita lakukan terhadap 193 pegawai jadi ini termasuk dalam yang tadi kami sampaikan kami sendiri punya mekanisme untuk mendeteksi dan biasanya untuk bisa melakukan hukdis kita meminta tambahan keterangan ada 13 dari pegawai Kemenku yang memang kita limpahkan ke APH karena memang kasus korupsi yang material yang Terima kasih.